selamat menikmati dan benar bisa komputer, bisa laptop bisa hp, tapi pada intinya adalah komputer dulu kemudian yang pertama akan saya terangkan pastikan semua kabel baik itu dari monitor menuju ke CPU kabel VGA terhubung ke CPU kabel powernya terhubung ke stop kontak listrik kabel power CPU ini terhubung ke stop kontak listrik lalu ada keyboard sama mouse juga sudah terpasang dengan benar di CPU ini untuk port keyboardnya masih menekan PS2 untuk mouse sudah menekan USB untuk speakernya ini ada dua, yaitu satu untuk power USB kemudian satu menuju ke lubang jack audio yang berwarna hijau lalu ini adalah USB Wifi adapter untuk koneksi internet wireless kemudian setelah semuanya terpasang dengan baik dan benar ke listrik atau ke CPU sekarang proses menyalakannya adalah tekan tombol power yang ada di CPU biasanya lingkarannya agak lebih besar daripada yang tombol restart di sebelahnya ini yang lebih kecil komputer sudah mulai dinyalakan kemudian power monitor juga pastikan sudah nyala ini sudah mulai dihidupkan jadi proses menunggu dari awal power dinyalakan tadi sampai ke welcome screen Windows itu kita namakan dengan proses booting kita tunggu sampai dia masuk ke menu lock on ditandai dengan adanya suara khas Windows 7 terus komputer ini saya password supaya kalau salah ada pesan salah ya supaya apa? supaya tidak semua orang yang menggunakan komputer ini bisa pakai kecuali yang tahu passwordnya atau siswa-siswi asal lama ataupun bapak ibu guru yang ada di asal lama ya setelah itu ini adalah tampilan Windowsnya ya dimana wallpaper ini kita sebut dengan desktop untuk icon kecil-kecil ini kita sebut dengan shortcut ya kemudian ini tombol startnya lalu ini ada taskbar ya yang di bawah ini ada taskbar ini ada quick launch ya kemudian disini ada icon taskbar sound ya volume disini adalah jam dan tanggal ya cara mematikannya gimana? cara mematikan yang pertama dengan menggunakan start kemudian shoot down ya itu kalau Windows 7 kalau Windows 10 yang ada di laptop sebelah kanan kirinya ini ya start terus ini ada tombol power ya kecil itu ya nah disitu kalian bisa milih antara shoot down dan restart ya itu bedanya Windows 10 dan Windows 7 kemudian cara shoot down yang kedua itu dengan cara kasar atau hard ya dengan cara menekan lama tombol CPU powernya seperti ini ya ini kalau kita tekan lama komputer akan mati kenapa harus pakai cara kasar atau hard ya karena komputer hang atau tidak bisa digunakan ya cara yang ketiga menggunakan tombol keyboard ya control alt del seperti ini ya kita tekan bersamaan nah disitu ada lock disk komputer ada switch user lock off change password start task manager lock disk komputer dikunci ya switch user adalah berganti pengguna ya lock off adalah keluar sementara change password mengganti passwordnya tadi task manager digunakan ketika komputer itu hang ya biasanya untuk mematikan proses-proses yang memakan memori besar yang membuat itu hang ya bisa kita klik terus kita end proses ya kembali ke control alt del lagi ya control alt del ya cara mematikannya dengan ini kalian lihat ada tombol merah ya di samping kanan bawah ini ya disini ada pilihan shut down ya tinggal kita klik shut down maka komputer akan mati ya itu itulah cara menghidupkan dan mematikan komputer yang baik dan benar setelah itu mati apakah sudah selesai ya biasanya kalau kalian ingin menghemat listrik maka yang harus dilakukan adalah dengan mencabut semua kabel yang masih terhubung ke stop kontak ya silahkan ini dicabut ya jika sudah tidak digunakan ya dan yang di pusat listriknya juga dilepas supaya apa supaya listriknya lebih hemat itu saja mungkin dari saya kurang lebihnya mohon maaf untuk cara mematikan komputer ya dengan baik dan benar supaya tidak terjadi kesalahan dari kita karena kalau sampai terjadi kesalahan dari kita maka bisa berakibat komputernya konslet kita sendiri terstrum ya dan lain sebagainya oh iya supaya tidak terkena arus listrik atau sedrum atau mungkin konslet tadi ya mungkin dari manusianya sendiri perlu menggunakan alas kaki ya nah kalau di rumah masuk pakai sandal pak ya tidak ya kalian menggunakan alas di bawahnya ini bisa karpet bisa keset ya supaya apa supaya kita tidak langsung bersentuhan dengan tanah karena kalau langsung bersentuhan dengan tanah ketika ada konslet kalian kakinya tidak menggunakan alas atau tidak dialasi dengan karpet atau keset ya maka besar kemungkinan kita sendiri akan kesetrum ya itulah sedikit ilmu tentang keselamatan kerja dalam menggunakan komputer tambahan lagi idealnya menggunakan komputer selama satu jam ya kalian harus beristirahat selama sepuluh menit ya supaya matanya tidak lelah ya kita tidak kecapekan lihat layar komputer atau hp terus ya punggungnya juga bisa di stretchingkan kita bisa sedikit berolahraga supaya tidak takut semua ya jadi itu tadi idealnya kita beristirahat selama 10 menit dalam waktu satu jam kita istirahat selama 10 menit ya itu saja yang mungkin bisa Pak Rizky sampaikan untuk kesempatan kali hari ini terima kasih atas perhatiannya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati